Intro Halo Sobat Indistro Di pagi hari yang cerah ini yang pastinya kita harus selalu bahagia dong ya gak sih? Nah kali ini Indistro akan membahas mengenai teknologi informasi dan area parkir Kenapa ya? Kenapa kita ngebahas area parkir? Nah pasti penasaran dong kali ini kita akan membahas mengenai itu bersama Bapak Yadara Bulos Selaku dosen dari Universitas Teknologi dan juga Anissa selaku founder dari TTIP Sajar.com Cek tidat! Hari ini, nah ini dia nih kita tahu bahwa maju pesat tumbuh kembangnya sektor informasi dan teknologi Menjadi harapan baru dunia usaha Kecanggihan informasi dan teknologi selain menjadi tantangan bagi pelaku usaha Juga memberikan banyak peluang yang bisa dikembangkan Informasi dan teknologi yang sengaja diciptakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran ini Menjadi acuan penting bagi semua kalangan termasuk para pengelola area parkir Apalagi pengguna kebutuhan jasa area parkir ini meningkat luar biasa Seperti dikabarkan potensi bisnis parkir di ibu kota diperkirakan mencapai sekitar 1,8 triliun per tahun Apalagi tarif parkir terus naik ya sehingga potensinya semakin besar Itu sebabnya banyak perusahaan membidik usaha ini terlebih lahan parkir di Jakarta bertambah sulit diperoleh ya Apalagi di pusat-pusat perniagaan Nah pada perbincangan dan mandiri lestari episode pagi ini Mengangkat tema area parkir dan teknologi informasi Di studio sudah hadir 2 orang narasumber kita Ada Bapak Iyadarabullah M.Kom Mentor in Bistro Dosen teknologi informasi Universitas Trilogy Selamat pagi Pak Iyadar Selamat pagi Mbak Stella Sekarang lebih canggih ya Pak Iyadar ya Semakin Pak Iyadar setiap kali datang semakin IT banget pokoknya Oh iya iya Yang gue lalu pakai kertas ya Langsung hari ini udah bukan cuma nggak pakai kertas lagi Bawa komputer, bawa CPU, bawa temen baru ya Diangkat ya Terus juga ada Anissa Suryani Co-founder dari Titips aja Nah selamat pagi Panggilan ini siapa? Anissa? Sur? Biasanya dipanggil Ica Oh Oh Masih ini nama Cil ya Nama Cilnya Ica gitu Anissa ini adalah co-founder Titips aja Tadi aku pikir kan Mbak Arasnya mengenai area parkir Anissa tukang parkir? Eh bukan, bukan gitu Jadi apa sih masalah yang sering dihadapi para pemilik kendaraan Ketika mencari lokasi parkir Pak Iyadar? Iya Mbak Jadi kan biasanya kalau warga-warga ini ya berpergian ke tempat keramaian Seperti ke tempat wisata, perbelanjaan, perkantoran dan lain-lain Itu kan mereka kan pasti butuh tempat parkir ya Terutama yang membawa mobil gitu ya Soalnya gak bisa dibawa ke naik lift kan di ke atas kan Nah itu dia Nah namun kan biasanya lahan parkir ini terbatas ya Yes Nah kalau misalnya mereka tidak dapat parkir nih Nah itu mereka biasanya parkir sembarangan Pada pinggir jalan Malah bikin macet ya gak? Oh dikepesin nanti belum lagi kan? Nah itu dia belum di daerah kan gak tau gitu ya Nah misalnya kalaupun ada lokasi parkir nih Mereka kan gak tau nih Berapa sih kapasitas yang ada, yang kosong tuh berapa, yang penuh berapa gitu ya Sehingga mereka harus masuk dulu kan, muter-muter gitu ya Kalau misalnya mereka dapat, Alhamdulillah gitu ya Nah kalau gak dapat kan mereka keluar lagi gitu ya Nari lagi tempat lain gitu ya Lagi Allah kalau misalnya gak dapat Nah itu, nah itu kalau misalnya mereka yang berpergian ya Nah ada juga nih masalah lain nih Buat mereka yang stay di rumah Biasanya kan sekarang udah ini ya Penerapan ganjil-genap ini sudah meluas ya Bukan lagi di ring satu tapi sudah mulai ke pinggiran gitu ya Nah itu biasanya mereka kan beli mobil nih Nambah nih mobilnya nih Buat yang ganjil, buat yang genap gitu kan Nah itu kan biasanya rumah mereka itu gak cukup ininya Tempat parkirnya gitu Oke Nah mobil yang kedua atau mobil yang ketiga Akhirnya di pinggir-pinggir jalan gitu ya Di depan rumah gitu Itu kan mengganggu sekali ya Banget Karena kalau misalnya belum lagi digangkan Susah dia mau keluar masuk deh Nah itu dia, itulah masalah-masalah yang ada sekarang itu Oke oke Nah kira-kira emang teknologi informasi bisa membantu Memperbundang masyarakat cari lokasi parkir Pak Yada Bisa Karena sekarang kan gini ya Sudah berkembang ya beberapa layanan Aplikasi yang memudahkan kita ini mencari lokasi parkir gitu ya Kalau dari Pemprov ini baru-baru saja mereka merilis ya beberapa layanan Ada dua sih mbak Pertama lapakon, terus yang kedua jukir ya Judul parkir Judul parkir Karena mereka kan pada awalnya punya petugas parkir ya Petugas parkir yang bertugas untuk mengelola bermobil yang mau parkir gitu ya Yang pakai baju biru itu ya Nah yang pakai baju biru itu Nah sekarang mereka dibekali dengan aplikasi mbak Oke Jadi kita kalau mau cari lokasi parkir bisa menggunakan layanan mereka gitu ya Nah itu biasanya fiturnya kayak mencari lokasi yang terdekat gitu ya Nah kita bisa tahu juga berapa sih harga parkir kalau di tempat itu Perjam gitu ya Perjamnya berapa gitu ya Seperti itu sih Oke Nah apa yang sering dihadapi para pemilik kendaraan nih Pak Yada Ketika mereka mencari lokasi parkir Nah mereka yang seperti tadi saya bilang ya Kesulitan mereka adalah mencari ini ya Apa Availability ya Ketersediaan lahan gitu ya Nah mungkin dengan teknologi informasi ini Mereka jadi terbantukan ya Minimal sekali mereka bisa mengetahui Oh saya mau ke sana gitu ya Di sana itu parkirnya di mana aja sih Yang kosong di mana aja sih gitu ya Dan bayarnya berapa gitu ya Minimal itu membantu mereka gitu ya Cari lokasi parkirnya itu ya Availabilitynya ya Benar Oke Nah tetapi teknologi informasi Gimana bisa membantu mempermudah masyarakat Cari lokasi parkir Tuh gimana itu Nah di teknologi informasi ya Khususnya di aplikasi-aplikasi berbasis mobile gitu ya Itu kan ada fitur untuk mencari lokasi terdekat Atau kita sebutnya itu Kita harus nyalain GPS ya NERBY location gitu Nah kita nyalain GPS kita gitu ya Dengan aplikasi itu Nanti dia akan scanning posisi kita gitu ya Kita lagi ada di mana nih Lagi di Kuningan nih gitu ya Di mana lokasi parkir yang tersedia di daerah Kuningan ini gitu Nanti dia akan nampilin titik-titik terdekat gitu ya Beserta ininya kapasitasnya gitu Itu bisa menemukan Pak Yeda bisa menemukan mobil kita juga gak? Aku masalah parkir nih ya Udah pasti masalah availability Terus kebanyakan juga Orang nih teman-teman aku nih ya Kalau udah parkir lupa naruhnya di mana? Bisa aja Bisa sih Karena sekarang gini ya Di mobil-mobil yang keluaran terbaru Itu kan dia sudah menggunakan sistem ECS ya Electronic Computer System Nah itu ada beberapa layanannya itu Untuk pemasangan GPS gitu GPS tracker namanya mbak Oke Nah tapi tentunya itu kan additional feature ya Kalau kita mau pakai ya kita harus ke bengkel Ke operator kita masang itunya GPS trackernya itu Oke Jaya tracker juga yang mau pasangkan ya Nanti ya Oke Kita langsung ke Anissa Suryani Yang hari ini pakai baju biru muda Tapi bukan juru parkir ya Kofounders titik saja ya Nah Anissa, Ica Seperti apa sih kamu melihat peluang IT ini Dengan usaha pengelolaan perparkiran? Yang aku lihat sih kalau dari segi teknologinya ya kak Itu tuh lebih dari teknologi itu sendiri Dari di aplikasi kami itu titipsaja.com Itu ada yang namanya nerbi location Oke Yang dijelasin tadi dengan Pak Yada Sebelumnya itu untuk teknologinya Nerbi location itu untuk ngebantu Berapa sih availability Yang ada ketika kita itu pengen ke suatu tujuan Sebenarnya dari aplikasi kita ini tuh bukan fokus ke mall-mall ya Untuk mapping nerbinya gitu Dia lebih ke perumahan Oke Gitu Jadi apa namanya lokasi yang bisa kita lihat itu Availabilitynya itu lebih ke perumahan gitu Oke Nah ini berarti kak ngecek availabilitynya gimana? Bekerja sama dengan perumahan itu atau gimana? Iya Mitra kami itu lebih mitra kayak ke warga-warga sekitar Yang dia mempunyai lahan parkir kosong di area perumahan mereka gitu Karena sebelumnya kenapa kita segmen pasarnya itu lebih ngambil ke perumahan Satu yang itu biasanya bisa kita lihat benar-benar ya Contohnya sih saya nih Tinggal di perumahan di mana tuh kalau misalkan ngekos gitu Di kosan itu tuh yang bisa kita lihat di pinggir ruas jalan ini tuh kan banyak mobil-mobil yang parkir gitu kan Nah itu kan kosnya di perumahan gitu ya? Iya itu kadang bikin ruas jalan penuh Makan betul Iya terus ya kita yang sebagai pengendara yang lalu-lalang kan agak ribet juga gitu Terus nah dari aplikasi ini tuh ngebantu untuk yang punya kendaraan yang gak punya lahan parkir itu Ngebantunya ya dari situ gitu Kenapa apa namanya mencari lokasi yang sekitar area perumahan itu Jadi mereka gak harus parkir di pinggir jalan itu Ide awalnya dari mana ini? Ide awalnya Sebenarnya sih ya itu dari pengalaman aja sih Pengalaman ketika ngekos gitu Punya kendaraan mobil tapi di kosannya juga gak tersedia untuk parkir mobil gitu Terus akhirnya Ya pakirnya di pinggir ruas Jalan dan akhirnya mobilnya barat-barat gitu ya? Ya barat-barat Dan dari situ Penginginan untuk cari tempat parkir yang aman gitu ya? Oke Jadi kamu waktu itu bikin ini berapa ini? Empat kelompok Eh satu kelompok empat orang Oh jadi empat orang temen kamu nih ya bikin ginian Iya Dari satu mobilnya di barat-barat ya? Iya isi pengalaman gitu Baiklah 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 Nah Pak Yada udah nonton belum? Aplikasinya? Aplikasi di tips aja ini lagi di develop ya sama Anissa Cuma prototype-nya sudah bisa dipakai sih Belum tersedia di playstore Belum Belum ya? Masih tahap uji coba kemarin Oke Bincangnya kalau udah selesai masa uji coba Mau kita rilis tip Langsung launching ya? Cara kerja aplikasi ini seperti apa sih? Cara kerjanya Pakai nirudi tadi itu ya? Sebelumnya enggak Belum ya pak ya? Jadi itu untuk cara kerjanya Untuk belum Masih belum sampai pengembangan sempuranya Jadi untuk cara kerjanya itu Aplikasi titip saja.com itu lebih ke Mengetahui availability-nya itu Dari scan barcode check-in Pada saat kita ingin ke Satu tempat gitu Nanti kita Check-in dulu Dari check-in itu Kan kita scan barcode Scan barcode-nya itu di Tempat tujuan Gitu Pas kita pengen nyampe ke tempat tujuan Misalnya Ke Universitas Terologi atau Dari Kalibata gitu Kita pengen ke Kalibata Atau kita pengen ke suatu tempat Yang ada di Dari Kalibata Nah di tempat parkir itu Dia udah nyedain Scan barcode untuk check-in Nah ketika kita nyampe tempat Itu Nanti kita tinggal scan barcode Pada saat kita check-in Nah situ ntar ketahuan Availability-nya berapa gitu Nah Ketika nanti udah selesai Kita ingin keluar parkir gitu Sama Kita menggunakan scan barcode juga Gitu Jadi ketika kita pengen check Oh sorry Bukan check-in check-out Ketika pengen check-out Kita scan barcode lagi Nah dari situ Yang availability-nya tadi Misalkan dari 10 gitu kan Kita check-in Berarti kan availability-nya kurang 1 Jadi 9 Nah ketika kita pengen check-in check-out juga Itu Availability-nya bertambah lagi 1 gitu Nah untuk pembayarannya Sementara masih cash Gitu Belum bisa non-tunai ya Belum Oh oke Ini seru juga Berarti kamu harus siapin alat yang Buat scan barcode ini dong ya Iya Oke Pak Yada Seperti apa dukungan dari InBistro Terhadap pengembangan aplikasi ini Iya Pertama dukungan kita Kita melihat dari Tim mereka dulu ya Tim mereka ini kan dari Anak-anak manajemen ya Mereka kekurangan tenaga di bidang IT gitu ya Oke Dukungan pertama kita Coba pertemukan dengan Mahasiswa yang Background-nya di bidang teknologi informasi gitu ya Untuk membantu mengembangkan sistemnya Itu yang pertama Oke Yang kedua kita bantu akses pendanaan Kita kan juga Wih asik Wih asik Ini nih kalau masalah dana aku senang Iya Kita kan dapet pendanaan dari Ristek Dikti gitu ya 100 juta Nah beberapanya kita alokasikan ke Tenantitip saja ini Gak boleh 100 jutanya Ini boleh dibeli mesin loh Mesin barcode itu kan gak murah ya Nah itu salah satunya Bahan baku alat pengembangannya gitu Oke Dukungan lain kita ini ya Apa Ngadain klinik bisnis Jadi mereka kita pertemukan dengan Para pelaku bisnis gitu ya Untuk bekerjasama dengan Aplikasi ini ya Benar gitu ya Oke Nah aku juga dukung deh Ya Ica aku dukung doa ya Nah masih ada Pak Yada Rabullah M.Kom Mentor in Bistro Dosen teknologi informasi Universitas Trilogy Dan Anissa Suryani Aka Ica Ya Co-founder titip saja Lanjut lagi Ke yang lebih tua ya Pak Yada Masih muda Jadi ini Pak Yada Apa manfaat ekonomi sosial Yang didapat oleh masyarakat Yang memanfaatkan teknologi informasi Untuk mencari lokasi parkir Banyak ya Pertama ini kita melihat dari sisi mitranya dulu ya Mereka yang bermitra dengan aplikasi pencari lokasi parkir ini kan menyediakan lokasi parkir ya Menyediakan lakannya Nah ini mereka akan mendapatkan komisi gitu ya Nah bagi hasil Dari Oh sistemnya bagi hasil Berapa-berapa Nah itu tergantung si foundernya ya Saya gak bisa One to know One to know Kepo Kepo Terus Pak Yang penting adalah bagi hasilnya Sehingga Oh denger dong Terus Nanti mas offer ya Baiklah Abis ini kita taken kontrak ya Bukan apa Bukan taken ya Kita taken kontrak Terus Pak Yada Nah berikutnya Masih buat mitranya ya Nah dengan mereka Membuka Lahan parkir gitu ya Dan menjadi mitra di aplikasi ini Nah mereka kan tentunya memberdayakan masyarakat sekitar ya Warga lokal gitu ya Yang tadinya mungkin gak ada kerjaan Sekarang jadi ada kerjaan gitu ya Minimal buat jagain parkirnya gitu ya Oke Buat ngelola lokasi parkirnya gitu ya Ngebersihin dan sebagainya gitu ya Oh itu yang dapat ya Manfaat ekonomi sosialnya banyak ya Itu buat mitranya Buat Ini kita buat masyarakat umum Yang memakai aplikasi ini Ya kita bisa Pertama Tentunya menghemat waktu kita ya Menghemat waktu untuk mencari lokasi gitu ya Itu ada harganya juga gak sih Per jam misalnya Empat ribu rupiah Iya Kan sekarang variatif tuh ya Variatif Jadi kita bisa milih juga Otomatis kan jadi lebih ekonomi ya Benar Supaya ada ya Benar Benar Nah biasanya kalau kita Ketempat parkir yang Biasanya umum gitu ya Kita kan gak tau tuh Kita parkir disitu berapa gitu Keluar-keluar baru sejam Dua puluh ribu kan Nah itu kan kayak Kejebak gitu ya Betul Nah dengan aplikasi ini Minimal kita udah tau Oh tarifnya segitu loh Sejam disana gitu Oke Ica ini untuk mewujudkan ide titip aja Model awalnya berapa sih Model awalnya Berapa ya Kalau untuk itu kemarin Dapat hibah Dari in bistro Itu dapat pendanaan Untuk pengembangan aplikasi Nominalnya disebutin gak nih Boleh boleh dong Sebutin dong Sebutin Dua juta rupiah Oke Cukup gak Kalau kurang minta tambah Ya itu Untuk pengembangan aplikasinya Untuk ngerunning aplikasinya Biar bisa jalan Dan bisa Di Ada di Playstore Nah itu Kita dapat pendanaan Dua juta untuk Pengembangan aplikasi Sekarang udah berapa persen nih Masih prototip awal sih Masih untuk check in Sama check out Untuk ngetahuin Availabilitynya Sama data availabilitynya Sementara masih disitu dulu sih Rencananya berapa lama lagi nih Bisa launching di playstore Berapa lama Dua bulan Ya Dua bulan Dua abad Dua bulan Oh dua bulan Dua bulan Baru tua Gue gak bisa pake Menurut kamu nih ya Ica Bisnis ini Kedepan menjanjikan gak sih Sangat menjanjikan sih Terlebih untuk Apa ya Yang tadi dijelaskan Dengan Pak Yada Untuk Khususnya untuk Warga-warga gitu Untuk masyarakat umum Yang ingin mencari tambahan Tambahan Uang Misalkan dia Punya lahan parkir Di area perumahan Terus Yang biasanya Hanya Orang-orang itu aja gitu Misalkan Pekerja Ataupun Orang yang ngekos Kan pasti Parkiran itu akan penuhnya Ketika malam Ketika dia lagi Selesai beraktifitas gitu Iya betul Nah ini kita memberdayakan Gimana sih Biar masyarakat itu Mempunyai uang Tambahan lebih Ketika ya contohnya Misalkan saya Sedang berpergian Siang hari gitu kan Otomatis kan parkiran Yang tadinya Selalu terisi slot penuh Itu di malam Nah Saya bisa Membooking tempat itu gitu loh Saya bisa Memesan Memparkir Lokasi yang di perumahan itu Pada siang hari Otomatis kan Masyarakat Yang punya lahan parkir itu Dapat uang tambahan Yang dari pagi Sampai Sore gitu Yang lahan parkirnya Belum keisi Karena kan Yang harusnya diisi kan Maksudnya orang-orang Masyarakat itu kan Udah pada keluar Untuk kerja Udah kembali Beraktifitas lagi gitu Sorry kakak Terus kamu sebagai Foundernya dapat apa kakak? Foundernya itu Nanti ada Sharing Cost sih Lebih ke Sharing Cost Nanti untuk mitra Sama Oh oke Aplikasi Founder Dapat berapa persen kamu? Tetap aja ditanggai Oke Jadi sebenarnya Bisnis sangat penjanjikan ya Caya Iya Buat kamu sama teman-teman ya Caya Oke Hah itu dia ya Baiklah Abis ini aku mau ngobrolin Berapa persen dulu Komisi untuk aku yang mendengarkan ya Ya Pak Yada Thank you so much ya Hari ini Untuk kedatangannya Juga untuk Ica Ya Salam buat teman-teman Yang membuat Aplikasi Titip saja ya Berempat kan ya Oke Iya Oke Dan Dengan kemajuan teknologi Yang semakin pesat saat ini Telah memasuki Kesekala bidang Termasuk dalam Mendukung pengelolaan Dan pertumbuhan bisnis Di pedesahan Bisnis pedesahan Dengan memanfaatkan teknologi informasi Akan membuka peluang Biasa maju Dan tidak Terancam bangkrut Para pelaku usaha Ekonomi produktif Di pedesahan Termasuk mereka Yang berada di desa-desa Mandiri Lestari Yang setama ini Dibina Yayasan Damandiri Juga terus didorong Untuk memanfaatkan Kemajuan teknologi informasi ini Untuk mendukung Kemajuan bisnis Sehingga selain akan mendapatkan Keuntungan yang diinginkan Juga berpeluang lebih besar Dalam mendapatkan Mitra bisnis Dari dunia luar Dengan memanfaatkan Teknologi ekonomi produktif Dari desa Mandiri Lestari Akan semakin Menumbuhkan rasa Percaya diri Dan juga harapan Kesejahteraan baru Masyarakat desa rintisan Dalam menuju Kemandirian secara Lestari Sampai ketemu lagi Di episode Damandiri Lestari Yang didukung oleh Yayasan Damandiri Pada episode selanjutnya Terima kasih ya Nah gimana guys Informasi kali ini Bermanfaat banget gak sih Kalo buat aku sih Bermanfaat banget Jadi aku tuh terbuka Bahwa ternyata teknologi saat ini tuh Bener-bener berkembang Sangat pesat sekali Khususnya mengenai Titipsaja.com ini loh Soal gimana caranya Kita bisa parkir Kendaraan-kendaraan pribadi kita Di tempat yang memang Tidak mengganggu Tuh Yang justru menghasilkan Yang namanya Kemajutan contohnya Jadi kita sebagai pengguna Kendaraan pribadi Khususnya harus menjadi Orang yang bijak Untuk memakai kendaraannya Ya gak? Betul kan? Oke sobat Sampai sini dulu Perbincangan kita Pertemuan kita Dan jangan lupa Untuk terus Pantengin channel Youtube-nya Indisro Subscribe dan juga Like ya Sampai ketemu Di minggu depan Terima kasih sudah menonton eringi Kisah Terima kasih sudah menonton Sobat Terima kasih sudah men stakes